Intro Yo, welcome back, Spor Sedik Spor Sedik masih ekspor seputar aksi inline skate ala komunitas Daimeliner alias Depok Amater Inline Skater yang dikoordinir sama si Arul nih guys dan by the way, meski hasilnya rata-rata himpunan ini berdomisili di area Depok mereka juga lumayan aktif lho ikut berbagai inline skate event di mana-mana memang sejak nongol 10 Oktober 2013 komunitas ini tergolong aktif dan terus berkembang sampai sekarang paling gak sih ada sekitar 70-an member dari anak-anak sampai dewasa makanya nih guys, kalau lo tertarik ngerasain inline skate tipe speed gabung aja latihan setiap hari Sabtu dan Minggu di area kampus UI Depok way to go, Daimeliner! Cedera yang gue alamin sih gak banyak ya, karena gue safety, pake tangan, ada dilutut juga di dalem cuman ya itu dia, gue agak-agak males pake siku jadi pernah sikunya itu cuman lecet sama lemar sih itu hal yang paling bikin gue cedera ada urban urban, urban dimana saat gue itu nurunin turunan UI itu bener-bener bikin gue cedera mulai dari tangan, sikut, sampai tentu prestasi dari Daimeliner sendiri rata-rata kita setiap tanding yang kitnya itu udah juara satu juara satu, juara dua udah dapet semua juaranya sekarang tinggal seniornya nih iya bener banget yang tadi Abi bilang komunitas Daimeliner ini asik banget buat belajar inline skate bareng kayaknya gue dan Abi udah jalanin dari tadi nih Sport Edi let's go sport shake for a shake I'm throwin' these emirates in the sky I'm gonna pop some Jags only got twenty dollars in my pocket I'm huntin', lookin' for a cover this is a key muscle walk into the club like what up I got a big cock I'm just pumped I bought some shit from a thrash shop ice in the fringe is so damn frosty the people like damn that's a cold ass honky rollin' in hella deep headed to the mezzanine dressed in all pink set my gator shoes those are green drape and a leopard mink girl standing next to me fellow Sport Edi, sekarang kita masih di... champion sport oke, dan sekarang kita tuh udah diajak challenge untuk ke next level, oke kita sekarang udah ganti baju dan udah ganti baju nah oke betul, ini baju andalan buat nih untuk setiap aksi gak salah sik oke kalo gitu apa challenge berikut oke, tadi kan kita udah belajar ya untuk yang slalom ada dua nih salah satunya fish satunya lagi snack snack nah nanti kita bakalan aduin sama salah satu anggota kita waduh, siapa nih gira-gira ya nanti kita nanti 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 salah satu anggota kita ilyas 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 nah ilyas ini awalnya apa dulu kita fish dulu startnya dari mana, finishnya dimana kita start dari ujung situ aja oke, nah gue sekarang mau nanya nih dirintangan ini kira-kira apa yang harus di hindarin atau perfectnya itu dimana pertama ntar gue bakalan di hire buat nilai dari kurang, cukup, apa baik kurang, cukup dan baik Yang dinilai nanti dari kon yang jatoh, semakin sedikit kon yang jatoh berarti semakin tinggi juga kan. Poinnya juga. Terus dari speed dan dari teknik cara belok-beloknya tersiap gue. Oke, kalau gitu. Gue gak sabar sekarang buat dia di challenge sama si Ilyas. Kita lihat siapa yang menang, Spor Sedik. Let's go! Gokil juga nih komunitas Timeliner. Belum apa-apa gue udah dikasih challenge aja. But why not? Gue sih gak taket. Tiga kon yang jatoh ya. Tiga kon jatoh berarti sekarang giliran gue ya? Iya. Target tiga kon. Are you ready? Ready. Satu, dua, tiga, go! Amin! Nah yang kedua tuh ada namanya Snake ya? Yang kedua, kita bakalan beda challenger nih. Kenali satu anggota kita, Pais. Oh ini beda orang ya Snake ya? Beda. Nah yang kedua, gue udah ngelawan dua orang nih. Pais. Oke nih, selanjutnya Snake ya? Snake. Snake itu tadi yang kakinya posisinya begini ya? Gitu. Iya. Satu, dua, tiga. C'mon! Iya, salam! Gue buktiin kalo gue juga bisa muler. Oke, satu, dua, tiga, go! Iya, salam! Iya, kita hilang. Nah gimana, berarti tadi tekniknya udah oke doang ya? Oke. Sekarang lo nilai. Oke, yang tadi gue liat sih. Lo skill lo boleh lah. Untuk sebatas beginner yang baru main untuk hari ini kan? Wah, bagus banget. Dan gue nilai dari kurang, cukup, dan baik. Gue nilai gue rasa cukup buat lo. Wah, cukup, man. Satu tangan dong. Iya. Kalo si Liyas. Karena dia juga masih baru. Untuk si Slalom ini. Dia juga masih kategori cukup. Oke, oke. Sama-sama. Tapi kalo gue 75, dia 70. Nawar. Nah, satu lagi nih. Tadi yang Snake ya? Untuk yang Snake. Untuk yang Snake untuk si Faiz. Karena dia emang udah master di Slalom. Dalam hal Slalom ini. Dia otomatis udah kategori baik. Baik. Waduh, iya sih. Tadi gue liat ya gak ada miss-nya ya. Jago. Dia udah jago. Emang nih, jago Snake nih peranjang orangnya. Jangan-jangan nama tangan lo ada Faiz ya? Iya. Ada Faiz, ada Snake. Iya. Faiz, ular, bla bla bla. Oke, kalo gitu. Ini capek juga ternyata ya. Betul gak sih? Tuh. Jangan sedih. Gue mau ngajak lo satu tempat ya. Gue mau ngasih sesuatu buat kalian. Wih, apaan tuh? Pasalan kan? Jangan duduk gue. Oke. Ayo duduk sini semua. Nah, ini yang tadi gue janjiin ke lo semua. Apaan tuh? Phantom Energy. Ini cocok banget buat kita nih. Karena ini dirancang khusus untuk anak-anak muda yang kayak kita gini bro. Yang selalu butuh energi, tapi tetep bisa kaya. Oke. Nah, ayo dong diminum dulu dong. Jangan dilatih aja. Wah, gimana? Seger kan? Bo, mantap. Energi berasa balik lagi gak tuh? Seger, Shay. Nah, Phantom Energy ini dibagi dua varian. Yang kuning ini yang gue pegang, itu ada Lava Blast. Yang gue yang dipegang sama Ray, itu Power Red. Yoi, dan dua-dua ini sesuai kebutuhan kita nih. Dan cocok banget untuk anak-anak muda kayak kita gini. Yang dinamis dan juga berprestasi, men. Oke. Gue nang-nangnya gaul banget nih. Gimana nih kalau buat gue yang gaulis itu? Nah, gue ada info juga nih yang menarik buat kalian ya. Kalau kalian pengen gaul, ya kan? Lo bisa juga lihat foto ataupun video tentang skateboard, parkour, ataupun BMX. Pokoknya semua action spot di www.indonesianyangguros.com. Gitu. Oh, oke. Lo pasti gaul disitu. Mau kurang gaul lagi? Lo follow di Twitter, Instagram, atau YouTube channelnya di AddYangHeroesID. Tapi jangan lupa, like juga di IndonesianYangHeroes Facebook. Ya. Ayo dong, puluhan. Mana yang mana? Oke, itu. Oke, ntar ambil. Lo langsung like atau follow. Oke? Oke. Minum lagi biar semangat. Minum lagi. Ah, gue. Oke, guys. Sip, muter-muter lagi ya. Siap, guys. Siap, guys. Oke. Panther. Energi gue. Gaya gue. Ayo, guys. Come on. Nah, guys. Komunitas downliner sih lebih memilih tipe speed untuk orientasi inline skate mereka. Emang sih ada juga 1-2 member yang ngedalami agresif inline alias tipe freestyle. Tapi mayoritas bisa dibilang cuma fokus di flatline, urban, atau slalom. Fellow Swordsedic, hari ini pertama kalinya gue nyobain inline skate. Dan itu seru banget. Gue pikir dulu waktu gue SD cuma buat main-main keliling komplek. Tapi ternyata bisa dibuat slalom kayak tadi gue cobain. Dan keren-keren banget mereka ngajarin gue sampe bisa. Gue tadi nyobain yang namanya Fish and Snack. Wah, emang capek sih. Tapi karena semangat gue bikin gue tetep terus maju. Sampai akhirnya gue bisa. Wah, pokoknya seru banget. Swordsedic, let's go sport! Buat gue, si Abi hari ini dasyat banget. Dari mulai Snack sampe Fish, dia bisa lakuin dengan baik. Even dia pemula. Jadi overall buat Abi, dasyat hari ini. Oke, bagus banget. Emang dan buat gue dari Abi dan Ray itu udah keren banget. Dua-duanya baru nyobain inline skate hari ini. Dua-duanya menunjukin skill-nya juga. Gila. Terutama si Abi. Udah bisa Fish, Snake, loncat pun dia cobain. Extreme Nerd. Gila. Oke. Buat Abi sama Ray. Keren banget. Keren banget. Set. Patah. Tadi tempat kayak gue harus. Pasti tau kayak gue harus. Wah, mantep-mantep. Gila. Gila, tadi seru banget udah diajar inmacem-macem ya. Gue dapet basic banyu2. Thank you banget, ya. Iya, gue suka make you din. Dalam satu hari gue diajar emang mereka langsung bisa. Atau didak loh, Nuh. Gila. Woohh. Seru banget seharian bareng komunitas Damliner ini guys Setelah yang berikut ada lagi loh cerita seputar inline scale Terima kasih telah menonton